Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini, hari ini gue bakal ngelanjutin lagi nih nonton anime yang berjudul Koroshiai atau Love of Kill episode keempat gitu Ya, di episode sebelumnya kita dikasih tau ya kalau misalkan si Son Ryangha itu dikejar lah sama temen lamanya Dan di episode kemarin itu mereka kayak ada sedikit antara si Son Ryangha sama si Shatu ya Itu ada sedikit konflik lah yaitu kenapa pertanyaannya kan selama ini misteri adalah kenapa Son Ryangha selalu mengikuti Shatu Ditambah kenapa si Shatu itu kayak mau gitu menerima Son Ryangha gitu kan Apa tuh masih agak abu-abu lah gitu karena masih belum jelas gitu kan perasaan dari Shatu sendiri gitu Dan perasaan dari Son Ryangha alasannya kenapa? Kenapa dia merasa kayak Shatu itu istimewa gitu Jadi ya agak ini aja sih agak apa tuh namanya agak aneh aja sih gitu Menurut si Ryangha ya tapi ya itu tadi dan disini ditambah kayaknya si Shatu juga punya masalah dia sendiri Tentang orang tuanya atau apa mungkin masa lalunya dia juga ayahnya udah memperingati kematian ayahnya kan kalau gak salah Mungkin bisa jadi juga ayahnya itu mati karena si Ryangha juga gitu Makanya pas apa tuh mungkin si Ryangha itu mungkin enggak mungkin dia enggak ngebunuh si anaknya kan yang matikan ayahnya doang nih Ibahannya kan ada anaknya tuh Pak yang tidur di kayak kasur kecil gitu nah mungkin aja itu Dia enggak membunuh itu mungkin karena Iba atau gimana gue enggak tahu gitu mungkin karena dia ini Pokoknya jangan jelas rangka itu kan lebih tua ya dibandingkan Shatu Jadi mungkin ah gue masih gue masih penasaran yang misteri-misterinya gitu oke langsung aja kita mulai untuk episode keempatnya Oke ini udah sempat kita mulai 123 ini yang kasih kemarin Oh iya dan dia mengkhianati sih Nah itu dia ditembak Gak tahu ini alesannya apa tapi yang jelas kayaknya emang dia pengen bebas atau gimana gitu Gak tahu deh gue lupa deh dia kenapa mengkhianati ini Nah dia minta maaf karena ngancurin ini ya Dan dia tahu kan Tapi kayaknya bukan sih soalnya orang tuanya gak ada yang punya rambut pirang Tapi kayaknya itu orang tua angkat kayaknya Mungkin dia kayak ada hubungan sama si Riangha mungkin Zaman dulu masa lalunya gak tahu juga sih Soalnya kan dia selalu kayak Dia tahu kalau misalnya bisa bahaya kalau deket sama si Riangha Tapi dia tetap gak nyuruh Riangha untuk pergi Apa itu namanya Bener-bener sampai ngelaporin gitu enggak gitu Apa yang diharapin dari si Riangha gitu Apakah dia punya rencana lain si Shatu Atau emang Riangha tuh bener-bener ngebantuin gitu setelahnya Itu sebenarnya masih di dalam dirinya Shatu itu mungkin masih dilema mungkin Nanti kan dia ke rumah Rumah kan tuh ke pemakamannya si ayahnya ya Tapi ayahnya gue ya kayaknya ayah angkat sih Harusnya ya Tapi gue masih bingung siapa Riangha itu mengkhianati organisasi itu kenapa gitu Masih penasarnya ya gue Hmm Kayak dia bisa mau ngomong sesuatu mungkin mau ngadu ke bapaknya kali Tapi kayak mungkin kesulitannya dia Tapi gak bisa gitu mungkin Oke Gue butuh tuh rangka versi pake Jazz nih yang paling kanan Yang modelnya di ponytail Kayak sih aja Karena ponytail juga sih Tapi yang versi tuh kecewa aja Belah tengah Sekarang masa lalunya si Riangha nih yang lagi mengejarnya si mengejar Riangha nih kayaknya Masa lalunya yang dimana mengkhianati organisasi mungkin organisasi pembunuhnya dia kali ya Dan kayaknya dia kan diincer kan sama mungkin tim-timnya temen lamanya Nah itu temen lamanya ya Ya pasti ada alesannya dong Kenapa dia mengkhianati itu yang langsung menjadi misteri sekarang Wajah asli Nah ini kayak masih apa nih Jujudah real face Maksudnya apa ini Rianto Ini siapa dah Fastback kah Eh enggak bukan deh Oh ini kayak yang ketua itunya ketua organisasinya sih satu Perusahaannya satu Iya enggak sih Ini ibu yang satu kan tuh Yang tua Apa orang tua angkatnya lah Oh ini bakal flashback nih kayaknya Mel Mungkin itu suruhnya mel Kucing aja tuh Nah ini naik Eh kasih telpon nonton juga lah Oke kita pindah dulu ke satu Wah satu Saber men dia Asik Rebuta di Rebuta di Ponytail Terus kepang Eh kepang aja Terus kepang aja Terus kepang aja Jadi Yang ha nunggu sampai kau datang Oh ada nyerang Oh ini di preview kemarin yang kata kayaknya temen-temen lamanya sir yang Hai nandai serang kayaknya tahan 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 Wess mode serius langsung Oh kayak mereka lagi pernah nginder kayaknya langsung nginder nih apabila dibalik pintu nah kenakan mener jadi kalau udah masuk langsung cerak us gila jadi dagu ces lagi kece ini berbeda dari yang dituduhkan maksudnya apa eh yang di iniin dah Yah ibu biaranya biar waktunya ditangkap ya di Sandra kayaknya hai 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 gile nih cara kerjanya riangka deh hai 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 hanya ada seorang wanita Oh jadi ngincer ceweknya cuy ngincer si satu dan mungkin ade tuh pengen ngebur satu ya tadi si eh apa tuh namanya nah itu dia ya dikatakan mana si yang hargan dan itu ada itu cuma untuk bas dendam ke si riangha sebenarnya dan kemarin di kata kenapa dia biarin satu hidup itu karena ya bahak balas budi mungkin sebagai peringatan aja untuk si itu balas budi ke bahas budi sih kayak peringatan ke si riangha lah hai 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 kiri E1 bisa hand to hand combat kayak satu bisa was woi 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 counter satu ah kadang pakai pelindungnya ya atau mungkin Oh jadi dia ya mati udah kebal kita pakai pelindung udah kebal berarti ya terus ada alasan juga karena satu pilih pekerjaan yang kayak gini mungkin karena untuk nyari penyebab ayahnya mati mungkin penyebab ayah-ayahnya meninggal mungkin mengambil nama ada masa kecil Satya masih kecil Oh kan bener jadi dia itu jadi tak tangkapnya satu jadi bener kayak mereka tadi dia itu orang tua angkat berarti siapa tuh namanya ibunya satu yang sekarang masa lalu sama masa kecilnya akan diambil sama mereka ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 kita pensiun kan minum tinggal 5 toko aja gitu satu palingan masalah satu oh udah kayaknya pengen ngadopsi kayaknya nah ini yang di ending nih dia sering baca buku dia sering baca buku kayaknya dia deket sama ayahnya mungkin berarti tidak punya hubungan baik mungkin sama si ayah angkatnya ini si polisi pensiunan polisi gue lupa nama siapa oh my god kawaii dia maulah soalnya dia yang ini mungkin dia bisa percayalah dia terhadap si satu danggul oke ganti nama keluarga kita balik lagi ke masa depan riangha nih riangha kah oke iya maksudnya why tadi sebenarnya masih satu kas itu adalah nah iya itu istilahnya kayak identitas palsu jadi gak ada namanya bener-bener kayak mereka itu nah itu jadi kayaknya dia memaksulkan kematiannya dia jadi kayaknya buat ngelamatin si satu mungkin mungkin mereka berusaha orang organisasi atau indian organisasi tertentu mungkin gitu karena masih game penasaran dan pokoknya sih makanya sih si si order yang ha mungkin inget atau gue gak tau dia inget atau gimana inget atau emang lupa gitu gak tau oh ini action menang kah woy siang ha badas siang ha masih opi ya oke makanya bakal diancem deh kayaknya bahkan sih kan udah kalah kalah tarung nah kan bom kan gue bilang masih dihasi dihasi masih diancem itu udah kayaknya satu masih keluar sih kayaknya beberapa kedua gila 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 makin seru nih soalnya masalah soalnya ada progress yang besar banget disini yaitu masalah-masalah lalu satu gitu sama apa tuh namanya yang ha pertarungannya sama mantan temennya temen kerja gue pengen denger lagunya dulu supaya lagu ini kayak lagu-lagu ending love tragis gitu cita-cita tragis gitu enak banget lagunya ini udah ada fullnya belum sih kayaknya udah deh ya jadi kayaknya yang H itu dulu itu kayaknya orang organisasi juga atau besar dengan dijadiin asasin gitu mungkin kayak pembunuh bayaran nah mungkin dia ketemu satu mungkin atau satu itu mungkin pimpinan putri pimpinannya atau gimana selamatin sama si Ryangha terus akhirnya dia supaya lagu enak banget ajar gila ini kayak lagu-lagu love-love tragis gitu asli enak banget supaya lagunya mungkin cocok kali ya sama cinta-cinta tragis di kerusi air mungkin ya nanti ada gak lanjutannya oke oke action battle duel nah itu dia berhasil kabur dia si Ryangha kan oke jadi kita bakal ketemu karakter baru lagi nanti di episode berikutnya oke itu tadilah untuk episode keempat ya ya tadilah untuk episode keempat ya cukup bagus menurut gue gimana privilean masa lalunya si Syatu itu udah jelas banget tebakannya emang ya kayak misalkan orang tua itu orang tua angkat itu dijelas banget terus gue pikir ternyata si ayahnya itu meninggal pas di mobil ternyata enggak itu tuh ternyata Syatu itu ditemukan pas di mobil itu bareng sama pemuda pemuda itu bernama Ryangha kayak-kaya kemungkinan Ryangha ada hubungannya sama si Syatu bisa jadi dia memalsukan kematiannya dia pakai pemuda itu jadi dia tuh nyelamatin si Ryangha nih eh nyelamatin si Syatu terus akhirnya dia masukin kematian dia di mobil itu gitu agar biar dia tuh kayak ngilang gitu aja tapi gue bingung adalah kalau misalkan namanya sekarang namanya si Ryangha sekarang terkenal gitu kan diantara para bounty hunter maksud gue kenapa polisi gak ada yang ngejar kasusnya dia gitu kenapa gak ada orang yang ngejar si Syatu eh si Syatu si Ryangha yang sekarang gitu untuk ditanyain kok namanya sama gitu atau mungkin itu sebenarnya pasport yang ditinggal sama si Ryangha kan bisa jadi gitu atau mungkin ternyata pemuda itu eh pemuda itu kan namanya Ryangha kan jadi kan dia memalsukan kematiannya juga bisa maksudnya namanya sama sama Ryangha kan aneh gitu terus juga kenapa gak dicek lagi si Ryangha gitu atau mungkin karena gak bisa ditangkep akan gak bisa dicek mungkin kayak gitu juga oh dan mungkin bisa jadi eh alasan kenapa Syatu gak bisa jauh-jauh dari Ryangha mungkin karena namanya yang sama itu nah maka sama-sama Son Ryangha kan sama-sama Son Ryangha makanya dia berusaha untuk mencari masa lalunya itu mungkin mungkin feeling gue sih ya feeling gue antara dia masih terlalu kecil untuk untuk mengingat masa lalunya akhirnya dia lupa gitu atau dia itu emang lupa ingatan soalnya aneh banget kalau misalkan Syatu maksud gue ingat gitu tapi dia pura-pura lupa gitu maksud gue kayak dia ingat tapi dia pengen nyari tau aja kan aneh gitu maksud gue kenapa kayak langsung kesana aja kalau dia ingat pasti menurut gue dia itu terlalu kecil dia itu bukan lupa ingatan sih dia itu terlalu kecil untuk mengingat jadi kayak ingatan dia itu kayak lupa-lupa ingat lah kayak misalkan lu mengingat masa lalu kecil lu paling kan ingat cuma beberapa poinnya doang gitu dan disini Syatu lupa gitu nah karena pengen nyari masa lalunya dia dia masa kecil lah dimana terus nama dia aslinya dia cuma ingat nama itu Syatu siapa gitu kan bisa jadi kalau itu adalah apa tuh namanya nama yang mungkin aja nih menurut gue pasti ini gue yakin ini pasti mungkin mampu persen bener nama itu dipakai kalau misalkan ditanyain jadi kayaknya si Rianha mungkin ya atau si ayahnya atau siapa mungkin yang punya hubungan sama Syatu dulu di masa kecil feeling gue sih Rianha sih untuk melindungi Syatu juga untuk ngasih tau kalau misalkan ada orang yang nanya namanya dia bilangnya Syatu apa gitu Syatu siapa gitu jadi biar namanya dia itu nama aslinya itu tertutup sama masa lalunya gitu makanya dia mungkin bisa bisa gak diketahui itu masa lalunya kayak gimana nah tapi Syatu sekarang pengen nyari masa lalunya gitu mungkin kayak gitu sih mungkin kayak mereka satu organisasi deh feeling gue jadi kayaknya Rianha sama Syatu itu satu organisasi yang mungkin besar dibesarin untuk jadi asasin mungkin aja atau apa gitu mungkin apakah dia putri seorang perusahaan atau apa dan di Rianha itu ada pesuruhnya jadi si Rianha disuruh untuk ngebebasin si Syatu yang namanya Satu mungkin ngebebasin gitu ngelindungi Syatu itu maksud gue mungkin aja soalnya gue gak tau nih Syatu aneh banget masa lalunya cuma mungkin masih masih cukup jauh lah mungkin nanti berharap aja di beberapa episode berikutnya bakal dijelasin gitu kalau ya menurut gue ini harusnya jadi satu season bisa lah ngejelasin masa lalunya satu gitu tapi karena manganya gue gak tau ya manganya masih lanjut apa enggak tapi yang jelas kalau manganya masih lanjut pasti ceritanya juga masih bakal lanjut lagi masih bakal gantung ini udah basah episode kan jadi ya gitulah oke ditambah lagi sampai ya rangka tadi kayak aman-aman aja terus pokoknya satu tadi ditangkep ya diculik paling menarik disini sebenarnya flashbacknya satu sih soalnya misterinya akhirnya dari progres masa lalunya satu akhirnya ketangkep juga gitu kita akhirnya tau satu itu kenapa tertarik sama Rianha itu sebenarnya ya mungkin karena namanya sama sama-sama Son Rianha gitu dan ditambah sama Rianha itu mungkin akan menjadi kayak senjata terkuat dia gitu untuk membantuin dia untuk nyari masa lalunya dia gitu mungkin aja soalnya meskipun gue ada masa lalunya satu nih tapi gue masih belum tau dia itu sebenarnya apa tuh namanya kenapa dia malah mau jadi polisi gitu kenapa dia pengen jadi seorang bounty hunter gitu why maksud gue kenapa gitu maksud gue kenapa dia melakukan hal-hal kerjaan berbahaya ini maksud gue kenapa apakah dia pengen jadi kayak ayahnya apakah karena feeling gue sih yang paling apa yang paling make sense dia pengen nyari tentang masa lalunya gitu dan akhirnya masa lalunya tadi ada di samping dia itu si Rianha itu entah Rianha ingat atau entah Rianha lupa itu nanti aja gitu tapi yang jelas agak aneh sih masa lalunya sih maksudnya motivasinya sih satu untuk ikut dalam untuk mencari para isinya penjahat-penjahat gitu maksud gue ditambah dia itu cewek dan apa tuh namanya aneh gitu kan istilahnya makanya pasti ada satu titik penting nih nah mungkin gue nanti mungkin tadi dijelasin tapi gue kelewat tapi yang jelas mungkin di episode berikutnya mungkin bakal dijelasinnya oke segitu aja sampai jumpa minggu depan di episode keempat eh kelima ya gitu sampai jumpa minggu depan apa yang nanya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya oke bisa nonton course AI ini di Bstation gitu gratis dan no iklan juga jadi mantap dan ada aplikasinya juga gitu kalau di HP mantap lah bisa nonton legal secara gratis tuh anjel mantap Bstation ya bilibili gitu oke segitu aja terima kasih bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax